Assalamualaikum basku Semoga nonton videonya Jangan lupa tekan tombol Like, Subscribe, dan Concah Jangan lupa juga Kulisya mudah-mudahan Instagram, TikTok, dan Facebook Agar kita semakin akar Oke basku Kita rekom Ini saya Si depan Kepada Presiden Kemunjungan Presiden Kepada Kepada Sampai Pak Zul Tidur Ya Sini Sampai 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 gila hai 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 kayak kalau bukan benar-benar dalam ikan ya di susu itu aduh setiap hari pantas sampai panas ya begini semangatnya adalah semangatnya dalam kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan ya kita lihat baru saja tadi baik jalan kabupaten baik jalan provinsi baik jalan kota yang rusak parah dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat jalan provinsi itu ada di bener jalan kabupaten itu di Bupati dan wali-wali tapi ini karena memang Hai sudah lama saya akan diambil oleh-oleh pemerintah pusat ya tahun ini Hai yang besar untuk lampung akan mengucurkan kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini Akan dimulai pembangunannya pembangunannya perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu begitu saya lihat tadi saya udah beritakan Pak Menteri PU untuk lelah tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur ada yang tanggung agaknya Bapak Ibu Bopati yang ada di sini jangan semuanya pemerintah pusat semuanya ya saya rasa itu ini pokoknya yang rusak sampai kerupiah atau sampai kemana yang rusak parah ya kita itu tidak hanya di sini saja tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat bukan urusan viral atau enggak viral enggak ada memang tugasnya pemerintah pusat pemerintah profesi pemerintah kebupatan dan kota memberikan pelayanan termasuk menyiapkan jalan yang baik ya karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang dan menyangkut juga biaya logistik ongkos logistik kalau ongkos logistik karena jalan yang rusak aku jadi tinggi produk itu enggak bisa bersaing ya udah cukup ya menenap banget akhirnya yang ditunggu-tunggu Presiden Jokowi sampai juga di Lampung setelah sempat ditunda Presiden Jokowi akhirnya mengecek langsung jalan rusak yang sempat viral di media sosial bentar-bentar bukannya udah dibagusin emang masih pada rusak ya kita diskusi yang langsung mencuri perhatian dari kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung momen-momen saat mobil RI1 menintasi jalan rusak berlubang tepatnya di jalan perusahaan Ria Kudu Lampung Selatan kelihatan ya dari video ini ada satu lajur yang udah diaspal tapi dua lajur lainnya masih berbatu-batu nah di titik lainnya juga masih banyak lubang-lubang yang dipenuhi genangan walaupun pada Jumat pagi enggak hujan sama sekali bahkan mobil kepresidenan sempat terhenti kenapa ya Presiden Jokowi sampai memberikan atensi yang demikian besar soal jalan rusak Lampung karena letak strategis Lampung yang menjadi gerbang Pulau Sumatera nah dia menjadi penghubung antara dua pulau pulau Jawa dan pulau Sumatera jadi kalau misalnya nih lebih banyak jalan rusak maka otomatis distribusi nggak merata harga-harga nggak stabil dan inflasi jadi tinggi kita melihat inflasi melihat darga-arga tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan karena ini menjadi kunci biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki ya secepat-cepatnya dimulai yang rusak yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan ya akan diambil alih oleh Kementerian PU pertamanya yang jalannya rusak parah kabar baik dong jelas kalau pemprovnya nggak punya dana maka akan diambil alih perbaikannya oleh pemerintah pusat tapi ngomong-ngomong soal dana saya jadi keinget nih soal beberapa statement pejabat pemprov lampu satu hal yang perlu dipahami adalah anggaran kita berbatas kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang ucap jadi kayak tadi kesnya kenapa kok kurta baru makrak nggak diselesaikan bukan makrak nggak diselesaikan tidak yang lebih penting terus ngapain aja selama terbatas tidur aja tapi kok seolah bertentangan ya dengan statement Pak Gubernur yang ini nih kita sudah menyiapkan melanggaran 750 miliar miliar mereka membangun jalan provinsi yang apa namanya sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tenter jadi perbaikan kecew semata-mata setelah tenter dan uang itu uang pemerintah jadi harus dilakukan bukan karena ada apa-apa langsung gitu karena kadang-kadang ini jadi aku paham ya maksud saya yang pasti kita semua tahu saat rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung langsung serentak perbaikan jalannya dilakukan berarti dananya ada kan kemungkinan ada anggaranya tapi ya dibuat keperluan lain atau mungkin itu tidak ada anggaranya betul lalu dia panggil lah pendor-pendornya dulu betulin ya lu betulin dulu deh ya anggaranya belum ada utang-utang dulu ya anda dulu biayai nanti kalau ada tendernya sudah turun anggaranya kalian saya ganti atau kalian yang melanjutkan bisa begitu cerita soal pemprov Lampung yang mendadak sibuk berbenah udah jadi bahasan sejak awal pekan tapi seolah juga bisa kita tebak namanya proyek instan kebut malam hasilnya nih ya ini salah satunya penelusuran koresponden liputan ame CTV di jalan simpang randu kecamatan Seputi Banyak Lampu Tengah jalan yang mulanya sudah ditimpun batu kembali rusak dan berlubang akibat hujan nah sekelas kendaraan besar aja susah banget melintas duh gimana dengan sepeda motor bahaya banget melewati beberapa periode pemimpin tapi nasib jalan rusak di Lampung ya gitu-gitu aja ya tambel sulam lubang diperbaiki rusak lagi begitu lagi terus aja intinya sih nggak membaik bahkan data BPS menyebutkan persentase jalan bagus di Lampung itu antara 60-70% bagus sih masalahnya karena data ini nggak membaik bahkan sejak 10-15 tahun lalu apa masalahnya yang pertama adalah karena sistem drenasi jalan rakyatnya tidak diperhatikan jadi dalam sistem geometrik jalannya itu tidak betul-betul dipatuhi akhirnya jalan dikenangi oleh air ya ketika musim selamat menikmati